Jangan lupa mencet like, subscribe, lonceng, dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, kali ini kita belajar pola bilangan Mudah-mudahan bermanfaat Yang pertama pengertian pola Pola itu artinya keteraturan Keteraturan, sedangkan bilangan itu artinya angka-angka Itu cara gampangnya Jadi pola bilangan itu adalah keteraturan angka-angka Apakah nambahnya itu 2, atau berkurangnya 2, dan seterusnya Jadi berbentuknya itu keteraturan Nah sedangkan jenis pola bilangan itu Nah itu ada beberapa Nah yang pertama itu bentuknya polanya itu berbentuk garis Pola berbentuknya garis Seperti apa contoh pola berbentuk garis? Nah seperti ini Inilah contohnya Nah baris yang pertama 1, baris ke-2, 2, baris ke-3, 3, baris ke-4, 4, dan seterusnya Yang ditanya berapakah baris ke-100 Jawabannya adalah ada 100 titik Kenapa? Setiap baris itu nambahnya itu 1, 1, 1, 1 Nah ketahuan Polanya nambah 1 Nah ini masih gampang Nah pola bilangan yang kedua itu bentuknya persegi panjang Seperti apakah contohnya? Nah seperti inilah contohnya Nah baris yang pertama itu terdiri dari 2 titik Baris ke-2 terdiri dari 6, baris ke-3, 12, baris ke-4, 20 Nah sedangkan perhatikan 2 ke-6 itu nambahnya 4, 6 ke-12 nambahnya itu adalah 6 12 ke-20 nambahnya itu 8 Itu belum kelihatan Ternyata di tingkat ke-2 dari 4 ke-6 nambahnya itu 2 Dari 6 ke-8 nambahnya 2 Nah ini istilahnya itu adalah pola bertambah 2 tapi tingkat ke-2 Baik kita masih melanjutkan tentang jenis pola bilangan Nah pola bilangan selanjutnya yaitu jenis persegi Tadi kan ada berbentuk garis, persegi panjang sekarang persegi Bagaimana contohnya? Seperti ini Baris pertama jumlahnya 1 titik, baris ke-2 4, baris ke-3 9, baris ke-4 adalah 16 dan seterusnya Yang ditanya bagaimana baris ke-10 Ternyata di pola baris ke-2 itu memiliki pola 4 4 itu karena persegi kan kuadrat Berarti baris ke-2 2 kuadrat Baris ke-3 jumlahnya 9 Baris ke-3 itu sama aja dengan 3 kuadrat 3 kuadrat kan jumlahnya 9 Nah baris ke-4 Baris ke-4 jumlahnya 16 Berarti ini adalah 4 sama dengan 4 kuadrat 4 kuadrat itu sama dengan 16 Nah berarti kalau ditanya berapa baris yang ke-100 Maka sama aja dengan 100 kuadrat yaitu 10.000 Nah anak-anak kita lanjutkan setelah barisan Nah pola selanjutnya itu adalah pola bilangan segitiga pascal Inilah yang paling penting di tingkat SMP dan SMA Pola bilangan segitiga pascal itu 1, 1, 1 gitu ya Segitiga Ingatnya ujung-ujungnya itu adalah angka 1 Nah kemudian tengahnya itu ditambah Nah tengahnya ditambah 1, tambah 1 sama dengan 2 Jadi 1, 2, 1 Ini untuk koefisien pangkat 2 Bagaimana untuk koefisien pangkat 3 Di antara angka itu ditambahin lagi Nah jadi disini ditambahin lagi 1 tambah, nanti ditambah, ditambah Nah kemudian ujung-ujungnya itu tetap angka 1 Segitiga pascal itu Maka 1 ditambah 2, hasilnya 3 Nah kemudian 2 ditambah 1 Yang sebelah kanannya pun hasilnya 3 Nah ini koefisien untuk pangkat 3 Bagaimana untuk pangkat 4 Caranya sama Di antaranya itu Angka itu adalah Di pangkat 2 Tadi koefisien pangkat 2 itu Koefisiennya 1, 2, 1 Oke contoh X ditambah Y Dikuadratkan Maka kita buat Tambah, tambah Nah 2 nya itu Di tengah 1 Nggak usah ditulis Dikosongkan Maka Sebelah kiri adalah X Kuadrat Nah Sebelah di tengahnya adalah X dan Y Yang sebelah kanannya adalah Y nya Yang dikuadratkan Nah bagaimana kalau tandanya itu adalah min Maka yang min itu adalah di tengahnya aja Gitu ya Bagaimana kalau koefisien pangkat 3 Kita lihat contohnya 3 Tadi koefisien pangkat 3 itu koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1 Contohnya X ditambah Y pangkat 3 Maka kita tulis dulu 1 Nggak usah ditulis Plus 3 Plus 3 Seperti di atas Dan plus titik kosong Karena 1 nggak usah ditulis Karena awalnya itu adalah X Maka ditulis X Pangkat 3 Sebenarnya disini ada Y Tapi Y nya pangkat 0 Y pangkat 0 itu kan 1 Nah maka tidak usah ditulis X Pangkat 3 Setelanjutnya itu X nya berturun pangkatnya Tapi Y nya nambah Maka X nya pangkat 2 Y nya pangkat 1 X nya berkurang pangkatnya Y nya nambah Nah selanjutnya X nya itu pangkat 1 Y nya pangkat 2 Naik Dan begitu pun yang terakhir adalah X nya pangkat 0 Y nya pangkat 3 Nah di Y pangkat 3 ini Ada X pangkat 0 X pangkat 0 itu sama dengan 1 Nah ini kalau tandanya plus Bagaimana kalau tandanya min Itu selang-seling Plus, min, plus, min Maka disini min nya Kemudian plus Dan min nya ada di Y Gampang kan? Oke lanjutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!